Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu semua, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana rasanya ketika kita yang awalnya dekat dengan teman-teman Kemudian teman itu lulus, kita harus belajar sendiri Ketika kita mau ujian, teman-teman juga yang support kita gak semuanya Tidak seperti sedekat saat kita ujian komprehensif Ujian-ujian waktu selama PPG tidak sedekat gitu Jadi kita pernah merasakan akan hal itu gitu Dan itu pun saya rasakan juga Ketika kita harus berada di garis retaker Mau gak mau, kita harus belajar sendiri Kemudian juga ketika kita ujian Teman-teman yang lainnya yang dulu dekat banget dengan kita Yang dekat banget dengan kita Itu mungkin ada kesibukan yang lain saya gak lupa Atau mungkin ada kegiatan lainnya juga yang bersamaan Jadi Alhamdulillah ini saya hadirkan beberapa teman Yang kemarin juga berjuang di bulan Juli Ada Ibu Rate, selamat datang Ibu Rate, Alhamdulillah Kemudian juga ada Ibu Juli dari NTT juga Alhamdulillah juga Dengan harapan saya yakin sekali Bapak Ibu disini juga Sudah ada yang pernah mengenal satu sama lain Ada yang satu NTT juga Ada yang satu kelas juga Mungkin ada yang seperti itu juga ya Sengaja saya hadirkan Dengan harapan bisa saling ngasih support Bisa saling ngasih semangat Buat teman-teman yang akan berjuang besok Jadi Alhamdulillah Terima kasih sudah memenuhi undangan dari yang saya bagikan tadi Ini masih 57 peserta ya 57 peserta Saya coba Tanya dulu aja lah Saya tanya dulu Ibu Liana Sahari dari Rio Dengar suara saya ibu Dari Jambi pak Iya ibu Dari Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Keadaan saya baik-baik pak Alhamdulillah Iya Ini terjadi berapa bulannya lalu ya Saat kita sama-sama Apa namanya Berdoa bareng-bareng pada malam hari ini Dan juga Ada juga ibu Ustani Rah Ibu dengar suara saya Iya pak dengar pak Gimana kabar ibu Alhamdulillah Baik pak Selalu mendoakan teman-teman Supaya besok sukses Bisa sedikit Share ibu Kuncinya bagaimana ibu Biar ibu bisa melalui Ujian besok ibu Iya Oke Terima kasih Bapak Kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi memang dalam menghadapi ujian Seperti kita pengalaman Retaker kemarin Pertama Kita harus Mempersiapkan diri secara mental ya pak Selain sudah Usaha maksimal Belajar sama teman-teman Sama bapak Jadi untuk malamnya itu Usahakan Melihat soal-soal lagi pak Jadi malam ini Fokus Setelah berdoa ini Kemudian Nanti Usahakan Bangun malam untuk sholat Tujuannya untuk Menenangkan Diri gitu Kemudian Besok pagi Setelah soal subuh Usahakan itu Baca ayah simpah saya kemarin itu Jadi supaya Benar kita siap Dalam keadaan Terus jangan lupa Makan Siang Kemudian Insyaallah Dengan keyakinan Tenang Menghadapi Soal-soal Insyaallah Pak Dimudahkan Ya itu Usahakan Buat teman-teman Selalu semangat Dan Berdoa Insyaallah Terima kasih Ibu Mustanira Ibu Eni Sudah masuk belum G Ibu Eni Eni Was tuti Bisa dengar suara Ibu G Bisa diserkan Ibu Pengalamannya Ibu kemarin Dipersilakan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Sampai saat ini Turut Mendoakan Supaya teman-teman Betaker Lulus Dan mudah Untuk Menjawab Soal-soal Oke Berkaca Dari pengalaman Saya yang Kemarin Ini ya Pak Tri Memang Betul-betul Don Dari pertama Uji Pengetahuan Yang pertama Saya dinyatakan Tidak lulus Memang betul-betul Don Tapi untuk Semangat Kedepannya Yang saya Lakukan Yang pertama Saya mencoba Untuk Mengikhlaskan Mengikhlaskan Apa yang Akan terjadi Dengan terus Berusaha Dan berdoa Terutama Dengan orang-orang Terdekat saya Saya berusaha Untuk Membawa mereka Happy Bersama saya Apa yang saya Lakukan Dan Dia pun Turut Merasakan Turut ikut Terutama pada Keluarga saya Anak-anak saya Saya ajak Bersama-sama Inilah ibunya Yang sedang berjuang Dan sedang belajar Suami saya Saya ikutkan Ikut sama-sama Belajar dengan saya Dengan harapan Apapun Apapun yang terjadi Nanti Inilah usaha Usahakan Orang-orang terdekat Kita Ikhlas Dengan apa Yang kita lakukan Kalau Pengalaman saya Yang pertama Saya Merasa Mengabaikan mereka Jadi Saya merasa Mereka Merasa Membutuhkan saya Jadi Saya merasa Mereka Kok tidak ikhlas Gitu Jadi merasa Saya merasa Diri saya Berjuang sendiri Dengan ego Jadi untuk Harapan saya Untuk retaker yang kedua ini Retaker yang pertama kemarin Alhamdulillah Saya lulus Karena saya merasa Orang-orang di sekitar saya Ikhlas dengan apa Yang saya lakukan Dan tidak terlepas Dari doa Dan usaha yang saya lakukan Dan saya pun Sudah bersiap-siap Untuk apa yang akan terjadi Setelah apa Usaha apa yang saya lakukan Begitu kira-kira Patri Saya tidak bisa Tidak bisa berkata banyak Terima kasih usahanya Pak Tri Terima kasih doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Pak Ini kemarin Katanya sempat cari sinyal Untuk tryoutnya Untuk UPnya juga Betul Ibu Iya setiap Iya betul sekali Pak Setiap saya mau tryout Mesti saya keluar Dari tempat tinggal saya Ini aja saya keluar juga Pak Jaraknya berapa Bu Lebih kurang 10 km Pak Lebih kurang Itu yang terdekat Masya Allah Bu Kemudian juga kemarin Iya Ibu ini Berbiasa Ibu menyampaikan juga Katanya Ibu sakit Ibu ya Sakit stroke Ibu ya Ibu Dengan suara saya Iya Ibu saya sakit stroke Udah 9 tahun Dan ini udah sangat Ujur sekali Pak Iya dengan Pak Iya Ujiannya luar biasa Berarti ibu Ibu saya Ibu saya sedang stroke Dan sekarang sangat Ujur sekali Alhamdulillah Iya terima kasih Pak Mantap 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 Ini Berbagi ceritanya Berbagi kisahnya Semoga menjadi Suatu hal yang Positif Untuk menurut Semat kita Lebih baik lagi Ibu Yuli Tadi Resen Iya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Ibu Ini Ngomong banyak sih Mungkin di forum ini Sebelum saya Apa Memaparkan Testimoni Mau mengucapkan Banyak terima kasih Dulu sama Pak Tri Bersyukur sekali Bisa ada Bertemulah Sama Pak Tri Jadi kita Benar-benar Dikasih Apa ya Istilahnya Motivasi Luar biasa Kemudian Pak Tri ini Sangat Tanpa pamrit Itu mau membantu kita Karena beliau juga Punya pengalaman yang sama Dengan kita Belum Diberikan kesempatan Yang pertama Untuk Yang pertama Yang kedua Mungkin untuk rekan-rekan Yang akan UP besok Saya Ucapkan Selamat Berjuang Kemudian Kalau saya sih Kemarin Benar kata Ibu Liana Tadi Siapa Ibu Yan tadi Ibu Eni ya Kalau saya memang Mendekati UP Dimaninya Saya tidak belajar Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menenangkan diri Gitu Kemudian Beberapa jam Sebelum UP Saya Solat Hajat Gitu Pak Kemudian saya Benar zikir Pokoknya Mendekatkan diri Kepada Allah Saya tidak buka-buka lagi Itu soal Pak Karena pikir saya Semakin Apa Biar Biar otak saya Lebih fresh Biar saya lebih baik Mendekatkan diri Ya sama Allah Gitu Dan Alhamdulillah Apa yang kita bayangkan Emang Kita sudah try outkan Alhamdulillah Fisikanya itu Saya tidak hitung Pak Saya benar-benar tidak hitung Angkanya persis Dan Alhamdulillah Makanya saya bilang Saya beruntung Ketemu Pak Tri Dan teman-teman Bisa belajar bareng Lulus juga bareng Semoga teman-teman Yang UP besok juga Bisa Demikian adanya Amin Teman-teman semuanya Saya menyampaikan Mungkin ini sudah saya sampaikan juga Di Teman-teman yang kemarin Saya menyampaikan bahwasannya Saya juga di Taker Sama dengan yang lainnya Saya ceritakan juga semuanya Bahwasannya ketika Menjelang UP Saya juga mengadakan try out Buat teman-teman Ternyata yang mengadakan Tidak lulus Iya Luar biasa sekali Kena pukulnya Luar biasa Kenapa Yang sering adakan try out Malah tidak lulus Oke Pak Tri juga sama ya Pak Pernah Saya gak tahu Akhirnya Saya sempat Down ya Tiga pekan Kalau gak salah itu Baru kurang satu Menjelang di Taker Saya harus Mau gak mau Coba untuk bangkin Untuk belajar Ternyata Alhamdulillah Dengan Sedikit Apa namanya Dengan sedikit Pengetahuan Karena kita keterbatasan Dalam soal Saya minta bantuan Teman-teman yang biologi juga Tolong jelaskan Biologi kepada saya Secara fisika Karena saya gak bisa Biologi Teman-teman itu Luar biasa Luar biasa sekali Tolong jelaskan Biologi kepada saya Secara fisika Persilangan kayak gitu Saya gak Gak mampu Kalau Bu Siva kemarin Bilangnya pakai garpu Dan lain sebagainya Saya gak mau Saya pakai matematika aja Tolong jelaskan Cara persilangan Secara matematika Iya-iya Karena memang Gak bisa lah ya Kalau berajarnya seperti itu Kemudian Alhamdulillah Dengan telatannya Teman-teman itu Menjabarkan Sehari sebelum ujian Pasrah Seperti yang dilakukan Sama Bu Yuli Dan teman-teman yang lainnya Saya selalu Mendatikan diri Bata Allah Apapun hasilnya Itu adalah yang terbaik Buat saya Saya yakin itu Jika memang Saya dikasih kesempatan Untuk retaker ulang Berarti Allah sudah Nyiapkan suatu hal Di depannya Alhamdulillah Hasil retaker Saya lulus Dan yang mengejutkan Kembali adalah Karena era saya Kemarin adalah pandemi Saya dihubungi Sama LPTKUM Untuk mewakili Salah satu Perwakilan dari Kemenak Di Yudisium Sempat kaget Semua teman-teman Saat itu Kenapa kok kaget Mengembirakan Buat saya Kemudian Intinya Bapak Ibu Belum lulus disini Bukan karena Bapak Ibu Tidak mampu Bukan Karena ada suatu hal Yang harus Bapak Ibu Ambil hikmahnya Saya lihat tadi Di grup Banyak yang tanya Tentang soal Masih ada Berarti satu Tenangnya kurang Tenangnya kurang Jadi Sebenarnya Mampu Sebenarnya bisa Diubah sedikit Konteks soalnya Gimana ya Kok jadi seperti ini Berarti satu Rasa Tenang kita Yakin kita Itu Kita masih Belum bisa Masih Karena itu Bapak Ibu Dari soal-soal yang kemarin Sudah kita berikan Latihannya Ya Dibaca lagi Ya Kemudian Jangan lupa Kalau Newton itu bilang Gaya itu Ada secara Vertikal Sama horizontal Gitu ya Jadi Yang Bapak Ibu Lakukan sekarang Belajar Gitu ya Itu adalah Usaha Yang dilakukan Secara Horizontal Vertikalnya Bagaimana Mendekatkan diri Pada sabuk kita Lakukan Ya Nah Itu yang harus Harus dilakukan Jadi Kemarin itu Waktu saya Yudisium Ternyata Ada juga Yang dari jurusan TIK Yang juga Retaker juga Yang diundang Bapak Ibu Seandainya Bapak Ibu Besok Retaker Lulus Insya Allah 2023 Cair Bareng sama Yang lulus Kemarin Amin Amin Cuma ditunda aja Bapak Ibu Cuma ditunda aja Untuk lulusannya Tapi Menikmati Hasil Jeripaya PPG Sama-sama 2023 Semua Sama Makanya itu Kalau Bapak Ibu Besok Diupayakan Maksimal Tolonglah Bapak Ibu Besok Berjuang Bukan hanya Untuk Bapak Ibu Diri Bapak Ibu Sendiri Yang Free test Juga Sama Besok Ada Free test Terutama Yang dari Kemernak Juga ada Free test Karena Kemarinya Daftar 200 Sekian Ribu Peserta Sedangkan Kuota Kemernaknya Cuma 60 Ribu Dan Terpanggil Ujian Tanggal 21 Besok Tolong Dimaksimalkan Karena Belum Tentu Tahun Depan Ada Free test Lagi Jadi Jadi Sekali Di Diusahakan Free test Bonus Dipanggil PBG Berangkat Nanti Persiapan UP Sehingga Tahun 2023 Bapak Ibu Semuanya Bisa menikmati Dari payahnya PBG Seperti itu Terkait dengan Regulasi Dan Bersi Amin Ya Allah Sebelum Ini Saya mau Share screen Sebelum Saya share screen Ada yang mau Ini dulu Berpendapat Mungkin Tambahan Pak Ya Mungkin Jangan lupa Diikmatkan Pak Tentang Trik-trik Itu Sangat Membantu Karena Pengalaman Saya kan Basisnya Biologi Jadi Fisika Itu Saya lewatkan Semua Pak Jadi Setelah terjawab Semua Yang Bapak Bilang Itu Minimal 90 soal Baru Saya menghadapi Soal-soal Fisika Ibu Tadi Menjawab Fisika Saya harus Meyakinkan Dengan rumus Pak Jadi Saya kerjakan Ulang Satu-satu Pak Biar Saya Tenang Yakin Alhamdulillah Semuanya Fisika Yang saya Dari Kemarin Tidak bisa Menyakkan Soal Fisika Alhamdulillah Terjawab Pak Yang kemarin Terima kasih Pak Bundingannya Jadi Ada 120 soal 120 soal Yang harus Bapak Ibu Kerjakan Untuk lulus Minimal Butuh Benar 84 84 Itu harus Benar Caranya Gimana Pertama Bapak Ibu Pilih Soal Yang mudah Tidak Butuh Waktu Lama Terkadang Kita itu Egois Bapak Ibu Kenapa Kita merasa Bisa Sehingga kita Ngerjakannya Urut Iya Pak Enggak Benar Pak Benar Banyak Terbuang Waktunya Benar Seperti itu Ini pengalaman UP saya yang pertama Soal pedagogik Kayak gini Saya bisa Nyatanya Saya kehabisan Waktu Bapak Ibu Kenapa Karena pedagogik Itu Gampang-gampang Sulit Jadi harus Butuh Masimal Untuk Konsentrasinya Jadi Waktu saya Retaker yang pertama Ini saya bisa Tapi butuh Waktu lama Saya lewati Saya bisa Butuh waktu lama Saya lewati Saya kerjakan Yang mudah Tinggal klik-klik Itu aja dulu Saya hitung Itu ada berapa Oh dapat 60 Oke berarti Langkah kedua Saya memilih Soal yang tadi Saya bilang mudah Tapi butuh waktu Kerjakan lagi Kerjakan lagi Soal lagi Sudah dapat 90 Oh berarti sisanya Yaudah rezeki saya Pak-pak tung aja Kalau ada yang benar Berarti nilainya nambah Berarti nilainya seperti itu Nah jadi Kerjakan dulu yang mudah Yang yakin Bapak Ibu benar Saya Tidak meragukan Kemampuan Bapak Ibu Tapi pentingnya Strategi Manage waktu itu Penting banget Bapak Ibu Seandainya Kurang 30 menit Bapak Ibu masih Selesai 60 soal Blank semua Nanti itu Ya Benar Apalagi Tiba-tiba Jaringannya ngadat Blank Jangan lupa HP yang buat zoom Itu di Chess Bapak Ibu Colokan chessnya Yang HP buat zoom itu Kenapa Kita kan Gak tahu Daya baterainya Sampai Apa Pokoknya kalau zoomnya mati Bapak Ibu dikeluarkan dari Ujian Nah Jadi jangan sampai terjadi kayak gitu Kemudian kemarin Maturi teker kemarin Ada yang telpon saya Setelah ujian nangis Bapak Ibu Kenapa Setelah ujian itu Bapak Ibu ngisi kisioner Apa Betul ya Belum selesai Pengawasnya Belum Mempersilahkan keluar Sudah ada yang keluar Ditegurlah sama pengawas Ibu kok tadi Udah keluar Saya udah selesai Kisioner Tapi kan belum Wapaknya keluar Terus Gimana Pak hasilnya Ya saya gak mau tahu Pokoknya saya gak tahu Nangis dia Kenapa Ya karena itu Keluar lebih dulu Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Totalitas Maksimalkan Untuk ujian besok ya Jadi jangan sampai Apa namanya Kendala teknis Dan sebagainya Itu udah dipersiapkan Di awal Baik Ada lagi Bapak Ibu Bu IE Mau nyampaikan Iya Pak Tambahan mungkin Pokoknya kuncinya itu Tenang Jangan panik Gitu Pak Jadi Soal-soal itu Harus tenang Baik Saya Ijin share screen ya Bapak Ibu ya Manggap Pak Ada salah satu peserta Yang saya capture juga Gambar-gambarnya disini Mohon maaf Tanpa si izin Panjinengan Saya Meminta teman Untuk Cari Profil Beberapa Yang itu Ujian Dengan Menambah semangat Dan supportnya Seperti itu Saya masukkan dalam Video yang tadi saya buat Saya sesungguh Ini adalah salah satu peserta Cari tekser kita Ibu Parti Yang kemarin harus Berangkat ya Berangkat Untuk mencari sinyal juga Ini putri beliau Putri beliau Keluar Baik Saya lanjut ya Walau Tapa kaki Penuh darah Penuh nanan Seperti Udara Pas yang Kau Berikan Tak mampu Ku Membalas Ibu Engkaulah Engkaulah Nefasku Yang menjaga Di dalam Hidupku Kau Ajarkan Neku Menjadi Yang terbaik Kau Tak pernah Lelah Sebagai penumpang Dalam Hidupku Kau Berikan Aku Semua Yang terindah Aku Hanya Memanggilmu Ayah Di saat Aku Kehilangan Karena Aku Hanya Mengingatmu Ayah Jika Aku Telah Jauh Darimu Bersinar Kau Bagai Cahaya Yang Selalu Beriku Penerangan Selembut Sudra Kasihmu Kan Selalu Kurasa Dalam Suka Duk Kaulah Ibuku Cinta Kasihku Terima Kasihku Terimakasihku Takkan Pernah Terhenti Kau Bagai Matahari Yang Selalu Aku bersinar, sinari hidupku dengan kehangatamu Bagaikan ambun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti Kamulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku akan pernah terhenti Kau bagai matahari yang selalu bersinar Sinari hidupku dengan kehangatamu Kau bagai matahari yang selalu bersinar Korbanamu sungguh sangat berarti Kau lah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti Kau bagai matahari yang selalu bersinar Sinari hidupku dengan kehangatamu Kau lah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti Kau bagai matahari yang selalu bersinar Sinari hidupku dengan kehangatamu Sinari hidupku dengan kehangatamu Kau bagai matahari yang selalu bersinar Kau bagai matahari yang selalu bersinar